Intro Kuingin berdiri Denganmu disini Tanpa ada pebal lagi Rindu ku takkan berkopi Kuingin berdiri Denganmu disini Tanpa ada pebal lagi Dan takkan mampu Dan takkan pernah Ku biarkan kau pergi Janjiku takkan pernah terhenti Ku ingin selalu berbilih Menggapai semua Hanya denganmu Ku ingin selalu berdiri Ku ingin selalu berdiri Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Hari ini Ini Amin Oke Jauh Jadi satu Maksudnya Jauh Terima kasih Aku Yang mana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita seleksi bareng Terus dia masuk juga enggak? Enggak Ini loh ini ya Kalau misalnya sharing pengalaman juga Saya dulu juga pernah ikut tes-tes Ya maksudnya tes-tes semacam itu juga Dan saya diajakin juga Nah ternyata Yang ngajakin ini biasanya malah Enggak masuk gitu ya Iya kasihan Mau kasihan teman sendiri juga ya Tapi gimana lagi bahwa ini juga Ini juga kompetis Kayaknya ada suatu hal Yang cukup mistis juga gitu Kenapa yang mengajak Selalu tidak pernah masuk Kira-kira kenapa? Jawaban Dewi Tapi memang faktanya seperti itu Faktanya seperti itu Nah ini juga yang dialami sama Cici sendiri Akhirnya kamu masuk gitu kan Kamu masuk bergabung dengan Persebaya Women Dan ikut beberapa Turnamen-turnamennya gitu Apa pertandingan-pertandingan gitu juga ya Bersama dengan Persebaya Women Bahkan keliling-keliling juga gitu kan Nah suka dukanya apa nih Pada waktu kamu mulai untuk keliling Mainnya udah mulai keliling-keliling Seperti itu Biasanya kan masih di lingkup Ya jahat timur lah Ngomong aja jahat timur gitu ya Biasanya kamu seperti itu kan Terus bergabung dengan Persebaya Women Sudah mulai untuk keliling nih Keluar-keluar Banyak bahkan sampai ke biak juga Suka dukanya seperti apa nih Kalau sukanya Apa dapat gabungkan ya mas Di Persebaya Senang banget Terus dapat teman baru Tapi dukanya Apa jauh dari keluarga Biasanya kangen terus Kan biasanya gak terlalu Apa gak sampe nginep-nginep gitu kan Nah ini kan ada mesnya Jadi biasanya tidur di mes Tidur di mes bareng dengan Sama teman-teman Terus nanti pertandingan lagi Terus seperti itu Itu selama berapa lama seperti itu Empat bulan Empat bulan Berarti empat bulan gak pulang ke rumah Ya pulang Pulang tapi gak sering gitu Carang banget Selama empat bulan kira-kira Berapa kali pulang ke rumah Paling satu minggu Tiga kalian Banyak tuh Satu minggu Tiga kali Tapi kan gak sering Biasanya Kan Biasanya setiap hari Setiap hari ngeliat keluarga Kirain kamu empat bulan itu Cuma tiga kali pulangnya Seminggu masih bisa pulang tiga kali Iya kan deket Oh iya iya Berarti kamu Ini ya Masih Bok-bokan ya berarti Masih rindu-rindu Orang tua ini Tapi Orang tua sendiri support kan Dengan apa yang kamu lakukan selama ini Support banget Seneng aku bisa Maju di sepak bola aku Dulu gak pernah ada pikiran Apa Orang tua Bisa support Soalnya dulu pernah ada problem di olahragaku Yang sebelum sepak bola Yang volley itu Iya yang volley Kan dulu sebelum sepak bola kan volley dulu Terus foot sal terus sepak bola Pantesan kamu tinggi banget ya Buat ukuran cewek ini Tinggi juga nih Waktu liat fotomu tuh Aku ngiranya ini nih Apa namanya Kamu sudah yang kuliah gitu Yang semester berapa gitu ya Udah keliatan dewasa banget Tua banget Bukan tua Bukan tua dewasa Jangan tua dong Oh iya itu micnya agak Piheng ngomong ya Mulutnya agak deket ke mic Nah begitu Biar Ini dulur dewe bisa Dengerin suara indahmu Masih ya gak nyanyi gak bobo Oke Oh iya iya Ini buat yang sudah gabung Terima kasih banget Ada Tatit juga Halo mbak Tatit Bidak Tau Gak tau Gak tau Ini kayaknya namanya samaran semua Denia ini Si cicinya sampe gak tau loh Tapi ngaku-ngaku temenmu semua ini Iya Ada lagi dari yoga nih Ada yoga muhammad Kak kapan latihan lagi Tiap hari latihan Tuh tiap hari latihan yoga Kamu latihannya dimana Ini yoga kadang-kadang Mungkin latihannya beda nih dia nih Kamu latihan main klereng Kamu gitu Ya latihannya bola yoga Kamu nanti nyarinya di lapangan bola Ya Oke Buat dulu dewe yang mau Tanya-tanya juga ke cicinya Boleh banget ya Boleh kan ya Boleh Boleh Berkaitan dengan bola juga boleh Yang lainnya juga Boleh gak Boleh ya Lihat dulu Lihat dulu Oke Iya 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 Ada Maaf Aduh Hame job Cici orangnya gokil banget Wih Mantap mantap Zainul Arifin Ada Zainul Arifin Tau Enggak tau Ini kayaknya fansmu banyak banget deh Ini bukan temennya Cici ya Ini fansnya semua ya Ini ya Cici orangnya serius saat pertandingan Wih Ade goalkeeper Pasti dong Kan harus fokus Namanya bermain bola Itu ya serius ya Kalau gak serius nanti Kecolongan Sama musuhnya Tatit bidak Bonek prajurit barat Mojokerto Kak Hadir Mantap Mojokerto ya Mojokerto Suun lor Oke 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 Kita lanjut lagi Nah Tadi kita sampai pada Orang tua support kan ya Iya Untuk aktivitas kegiatan Yang kamu lakukan ini pastinya Pasti support Berarti Intinya adalah Pada saat kamu melakukan Kegiatan ini Tidak ada halangan Dari orang tua kan Mau kamu Sampai Empat bulan Gabung di Apa Persebaya woman Gitu gak ada masalah juga Gitu kan Gak ada Kalau gak Apa Intinya harus positif Kegiatanku harus positif Kalau negatif Pasti gak boleh Sama orang tua Iya lah Namanya orang tua Sahabat aja Mungkin lihat kamu yang negatif Juga pasti ngomen Apalagi orang tua Yang merawat kamu Iya Kamu bisa dapat kultum Kamu nanti Iya Ada Dari Richard nih Ketika bertanding Apa yang dipikirkan Ketika fight di lapangan Ketika bertanding Apa yang dipikirkan Waktu kamu lagi Sama lawan nih Di lapangan Bisa Bisa melewati lawan Bisa melewati lawan Sepak bola ini Juga yang cewek-cewek ini Mempraktekkan gitu kan Kalau yang cowok main bola Kayaknya wajar-wajar aja gitu kan Wajar udah bisa Bolanya kesana Kesini Kesana Kesini gitu kan Tapi kalau Waktu aku lihat cewek Yang waktu main bola Ini tim A Ini tim B gitu ya Bolanya dari sini Kesana Ini timnya kesana Semua Kayak lele Kalau lele dikasih makan Kan pasti gemuruh juga Biasanya gitu cewek Iya Tapi gak yang seperti itu juga kan Pasti ada taktik yang kalian lakukan Pasti ada Strateginya itu sendiri Kalau yang waktu Kamu bersama dengan timnya Persebaya woman itu sendiri Biasanya strategi seperti apa Yang kamu mainkan Untuk berhadapan dengan lawan itu Kalau strategi Dari Kata pelatih sih Kita cuma disuruh Kalau nyerang Kita harus bersama-sama Dan bertahan pun sama-sama Gak boleh Satu-satu Soalnya kalau satu-satu Gak bakalan bisa Gak bakalan bisa lah intinya Berarti pada intinya Memang ini seperti istilah ya Maksudnya kalau kita mengilustrasikan itu Kalau misalnya Sabu lidi Kalau cuma satu Itu gak bakal kuat Gak bakalan kuat Bersihin gitu kan Tapi kalau jadi satu itu Pasti punya kekuatan Punya power ya Untuk menghajar musuh gitu kan Terima kasih buat yang Udah berapa tadi? 26? Oke Sudah ada 26 nih Yang join obrolan kita malam hari ini Cici Nah Tadi sudah beberapa Sudah disapa Ini ada lagi yang baru-baru Masuk Sayinul Arifin Bacul Betina Woi sih Bacul ya Bacul ini kayaknya lebih halus deh Daripada Anu Boyo Wajah sampai darat Yoga Muhammad Kakak ikut Persebaya kelas berapa? Kelas SMA kelas 3 Kelas 3 ya Sudah satu tahun ini Yoga Jadi Cici sudah gabung juga di Persebaya Women itu 4 bulan ya 4 bulan ya 4 bulan 4 bulan Nah Cuman Ini lagi Masa pandemi Akhirnya Break dulu ya Kayaknya Belum tahu juga ya Nanti akan dipanggil lagi selanjutnya Atau bagaimana Perkembangannya Belum tahu kan update-nya ya Itu katanya ada Perkembangannya sendiri Oh jadi boleh Masih boleh milih gitu ya Boleh milih Tapi kalau memang ada tawaran tuh Persebaya sendiri Kalau Cici gimana? Kalau Saya sih emang Dari kecil Pengennya di Persebaya Tapi kalau Meskipun gak Persebaya kan Yang penting punya tim Profesional aja dulu Oke Mantap Oke lanjut lagi Ini ada dari Eka Wulan Udah lama tak ikut Persebaya Tadi udah dijawab Gabung dengan Persebaya Womennya Udah 4 bulan ini ya Bener ya Ada Adelia Susilo Ngeri Striker andalan Striker mbak tutup sticker Noliznya sticker Cici tutup template-an Ini striker Oke striker andalan Terima kasih Adelia Ada Zainul Arifin Konco WA Konco Whatsapp Ada temen Whatsappmu namanya Zainul Arifin? Kayaknya ada deh Zainul tapi aku gak kenal Fans juga ini Mungkin Iya Banyak ya fansmu ya 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 Tatit lagi Kapan main musuh PSMP mbak? Ya kan belum digulir lagi Apa liganya Kan belum tau Oh ya Tunggu ya Nanti liganya Kalau sudah bergulir lagi Kemungkinan doain aja Cici nanti bisa gabung lagi dengan Persebaya Women Itu Liga 1 juga itu lagi? Iya Liga 1 Liga 1 lagi Oke Pengen foto bareng Soalnya mbak Yutok omrenin Yang studio loh Langsung isok foto bareng Kadek suwe Surabaya pasti Ria Sianina Nina Masa wajan Masa Allah Ria Sianina Nina Andalan Ya terima kasih Siden Hernawan lagi Ini kayaknya fans beratmu deh Siden ini Kenapa? Dari tadi muncul terus Soalnya dia ini Idola Wahyu Rangga Koncokui kurek Punya temen namanya Wahyu Rangga? Wahyu Rangga Gak tau deh Maaf ya Ini kayaknya cici yang Susah mikir teman-temannya Lama teman-temannya ya Atau apa Tapi terima kasih lah Buat kalian semua Yang sudah join disini Dolor Dewi semuanya Oke ada Eka Wulan lagi Mbak Ci Halo Dada-dada dulu Buat Eka Wulan Halo Eka Iya Oke kita lanjut lagi Kalau cici sendiri Harapan ke depannya nih Setelah ini kan kamu Ini sudah sih Sudah lulus SMA kan ya Iya lulus tahun ini Nah terus akan lanjut kuliah Kamu akan melanjutkan kuliah itu Juga di luar Surabaya Bahkan luar Sidoarjo juga Iya tau Rencananya seperti itu ya Rencananya Semoga Nah rencananya itu Akan ada di daerah Jombang Iya Begitu Jombang Itu kan jauh juga Maksudnya jauh dari Surabaya Jauh dari Sidoarjo juga Nah bagaimana dengan karir Bolamu ini sendiri Kamu mengaturnya kayak gimana Kalau lihat dulu deh Kalau ada latihan sore Mungkin aku bisa izin Kan aku mungkin ngambil pagi Kalau ada kayak turnamen pagi Di timku ikut gitu Mungkin aku bisa izin sama dosennya Katanya sih gampang Gak terlalu gak gampangin juga Tapi boleh lah Iya boleh katanya Kalau intinya harus bener-bener ada gitu Gak boleh bohong lah Kan misalnya Kalau kamu main dengan Persebaya Atau Atau Club lah gitu Dengan club gitu kan Pastikan kamu bisa minta surat izin juga Iya pasti ada Dan dikasih Masa gak dibolehin gitu kan Atlet loh gitu Masa gak diizinin ya Untuk membela Ini clubnya sendiri Pasti bisa Oke Seperti itu Rencananya seperti itu ya Nah dengan rumah sendiri Itu kan juga cukup jauh Lalu bagaimana kamu Mensiasati Mau pulang pergi kah Atau kamu kos Atau bagaimana Berarti Aku rencananya sih Kalau gak pulang langsung ke rumah Itu nginep sama Nginep di rumahnya temanku Di Manjauh Sari Kita berdua Masuk di kampus Barang-bareng Jadi kalau kemana-mana Pasti bareng deh Satu angkatan Satu angkatan Satu Temen sekolah ini Enggak Temen club Oh temen Serikandi Mojopait Oh iya iya Itu yang club yang di Jombang Eh di Mojokersari Mojokersari itu ya Namanya Serikandi Serikandi Mojopait Itu adalah Club pertama yang kamu ikuti Iya Dari aku Gak bisa sama sekali Sampai sekarang Aku bisa Masuk ke Perserbaya Nah dari gak bisa sama sekali Itu di tahun berapa berarti Itu Dari tahun Dari kelas 2 Satu tahun Satu tahun Yang kemarin Satu tahun yang kemarin itu Berarti masih di kelas 3 Masih di kelas 3 Tapi awal Iya Kelas 3 awal Tapi kalau denger dari cerita Orang tuamu sendiri Kan tadi sempat ngobrol sama bapak juga nih Bahwa kamu juga Suka bola itu sebenarnya dari kecil gitu kan Iya Dari kecil aku memang suka Sama sepak bola Cuma kan Aku minta sama orang tuaku Ya aku Ikutin sepak bola cewek dong Kalau ada Terus kata Dicariin ayahku Katanya Gak ada nak Gak ada Katanya gitu Kemana-mana gak ada Adanya cuma cowok Terus kalau Aku Ayah kan khawatir Ini cewek nih Terus Ya gak di Gak diikutin gitu Terus ada Apa Kakakku bilang Gak usah saya bawa bola Kalau gak ada Ikut Volley aja Kan sama-sama olahraganya Katanya gitu Terus Dua tahun aku Ikut volley Volley Masuknya volley itu berarti di Di Kelas SMP Kelas Kelas Tiga Kelas tiga SMP Sampai Kelas SMA Berarti juga cukup Lama kan kamu Di volley Sekitar Dua tahun Tiga tahun Tiga tahun lah Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Satu Dua Dua Ya masih bisa 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 cuman Lompetannya Pasti menurun Gak kayak dulu Iya Tapi Mana yang lebih kamu suka Sebenernya Volley atau Sepak bola Sepak bolanya Sepak bolanya Dari kecil Emang suka sepak bola Mungkin Kamu masuk volley Juga karena terambat Tidak menemukan Klub Klub yang cewek Masa mau mainnya Sama cowok kan Gak mungkin juga Beda versinya Ya bener banget Dan memang Kayaknya di Sidoarjo dan Surabaya Waktu itu Juga cukup Kurang ya Untuk adanya Klub-klub bola Oke Kita mau Lihat Cek Persebaya Women Soalnya Barisan diketik Kita mau Cek Instagramnya Dari Persebaya Women ini sendiri Ya Dan itu Yang sudah Dimasuki Oleh Cici Tim Persebaya Women ini sendiri Kita mau Lihat satu Per satu Dari postingannya Ini sendiri Cukup aktif Juga Eh lihat Ininya dong Mas Lihat yang Atasnya dulu Followernya itu Cukup banyak juga Kan yang sudah Ikut ya 7.000 Follower Suangar Ini jelas Bonita KP Ada postingan terakhirnya Itu adalah Hari ulang tahunnya Persebaya juga Yang ke 93 Ini Oke Kangen Persebaya Lalu Cici ada disini gak Ci Kamu masuk di Apa Oh ini Ada fotonya Cici juga Ada fotonya Cici juga nih Di Instagramnya Persebaya Ini waktu Latihan nih Kayaknya ya Kalau pakai baju Oh main Itu waktu main Tanding Tanding Dengan Itu di batu Itu Oh waktu di batu Iya Kenapa kok pakai orange Kan Sebelum 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 main Sebelum bertanding Kita ada Permainan Kayak kucing-kucingan Oh iya Yang bolanya Ditendang Kesana Kesini Terus Ada Ini Cici juga Ini kamu bukan Cici Yang ini Bukan Oh bukan Temanku itu Kenapa mirip-mirip Kenapa wajahnya Jadi Kayaknya memang Kalau cewek Kebanyakan Pakai ini ya Dia Pakai kayak bandu Pakai headband Pakai headband Karena rambutnya panjang Panjang Biar gak ngeribetin Iya Ngeplek-ngeplek Wajah ini juga Ini yang Kapan nih Ci Yang halftime Itu yang di Biak Sama Bali Oh ini yang di Papua Iya Papua Oke Cici yang mana Cici yang mana Aku pojok sendiri kan Pojok Loh ayo yang mana Wajahnya sendiri aja Dia lupa Kiri bawah yang Bawahnya kiper itu Oke Kiri bawah-bawahnya kiper Kipernya yang mana Cici Ini ya Kipernya yang Pakai baju hitam Iya Oke Itu Berapa-berapa Waktu sama Biak itu Kosong-kosong ini Itu Ini kan awal kan Iya Waktu itu Pertandingannya Dimenangkan oleh siapa Sama Bali kita Sama Persibaya 2-0 Iya Persibaya yang menang Wih Mantap Di Biak Kita tiga kali menang Satu kali kalah Kaliannya sama Persipura Emang Kuat banget Persipura Iya Kayaknya Jago banget larinya gitu ya Jago Orang yang Jayapura ini Udah biasa dia Iya Waktu aja Dita Gak sepatu Sewanger Oke Kalau Yang mana Ini kamu Aku Yang tengah-tengah Iya Kelihatan Iya Ini musuhnya cowok Ini Cewek Cuma potongannya Aja Cewek Cewek semua Gak mungkin aja Cowok ikut Enggak Tapi maksudnya Waktu aku ngeliat di Instagram Iya Dari postinganmu sendiri Sama yang Star Academy itu juga Rata-rata pemainnya juga Rambutnya masih panjang-panjang gitu kan Maksudnya yang ceweknya nih Iya Ceweknya rambutnya masih banyak yang panjang Dan Masih keliatan Feminimnya gitu loh Iya Masih keliatan girly Meskipun main bola gitu kan Jarang-jarang maksudnya Ngeliat yang Kayak cowok Iya Yang tomboy banget seperti ini tuh Jarang-jarang gitu loh Tapi ada ya memang Banyak Ini timnya dari mana Kalau yang ini Kalau yang itu dari Arema Oh musuh ya berarti kan Iya Maksudnya Musuh di lapangan Iya musuh di lapangan Maksudnya begitu Ya bukan musuh beneran Kan namanya main bola Iya Iya bener-bener Nah ini Ini sudah ini Instagramnya Cici sendiri Yang lain kan belum tahu yang lain Kenapa? Yang lain belum tahu Yang lain belum tahu Yang lain belum tahu Oh yang lain Oh iya iya Yang belum tahu nih Yang baru aja join di live on air kita Ini Instagramnya Cici nih Boleh kan ya teman-teman follow ya Boleh dong Biar followermu nanti belakangnya bisa K K Kalau bisa M ya Alhamdulillah gitu ya Nah ini Namanya C Santika 11 Underscore Dua kali Dua kali Underscorenya dua kali Kenapa harus dua kali? Ya gak apa-apa Oh iya Dua aja cukup Cocok Ya gak apa-apa C Santika 11 Underscorenya dua kali Ya Nah Ini Cici lagi di lapangan bola Ijo-ijo ya Biar seger Karena persebaya juga ijo Ini waktu latihan Latihan kemarin Barusan ini Iya Minggu kemarin Di Mojo Sari Di Mojo Sari Sama Sama timku Serikandi Oh yang Serikandi Mojo Pahit Oke Berarti meskipun di masa pandemi seperti ini Tetap Ada latihan terus ya Iya ada Teman-teman Untuk apa? Maksudnya latihannya ini Nanti untuk persiapan apa gitu Mungkin ada persiapan Ada persiapan Untuk turnamen kah? Untuk apa pertandingan yang lain? Ada pertandingan menpora Buat anak yang usia 2003 Kita nyap Anak usia 2003? Iya yang 2003 Karena Usia apa? Oh pas tahun Oh iya iya Usianya 2003 ini Dinosaurus kalah ini ya? Iya Itu latih menyiapkan Buat menpora yang Tahun 2003 Anak usia 16 Iya 16an Iya Tapi belum tahu Infonya kapan digulir Belum tahu Cuma kita kan Harus ada persiapan Sebelum kita bertanding Oh Yang tahun kemarin Yang golongan Aku sendiri Kita menpora Juara satu Di Sejawa Timur Mungkin aja bisa Ikutin jejakku gitu Adik-adikku Amin Kamu bisa jadi Influencernya adik-adikmu gitu ya Iya Biar tetap semangat Olahraganya Main bolanya gitu kan Oke kita mau nyapa lagi nih Dari Yoga Muhammad Kapan lawan Yudha Pratama lagi mbak? Belum tahu Oh kamu yang kemarin Oh ini loh Cicinya baru ingat Yudha Pratama Aku tahu Iya baru ingin tahu Yang Trofeo Star Academy Kemarin Oh iya iya Kapan? Belum tahu ya? Udah Udah Oh kalau Lawan lagi Gak tahu Belum tahu Belum tahu Belum tahu yoga Tapi yoga Beruntunglah Cici sudah mengingatmu kembali ya Lalu ada Intan Dwi Permatasari Andalanku Wih zee Ini adik temanku ini Oh iya 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 Intan Dwi Permatasari Adiknya temen? Enggak Maksudnya Bawaku adik Klub Oh juniormu berarti Lalu ada Albet Ini dari suku Sebelah Ruang sebelah Dari para fans Di ruang sebelah Semuanya sepakat mendukung Cici Santika Sebagai striker Yang lost Gak pakai rewel Oke Mantap Kunti are-are Hilang HP Iya 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 Terima kasih Ada dari Medoc Mbak Cici Kamu pasti gak tahu Medoc siapa ya kan? Gak tahu Nah iya kan Jelas aku Paham Richard Aku siap bantu Jadi mahasiswa Adibuana Loh kamu mau dibantu loh Jadi mahasiswanya Adibuana aja Mas Richard Yang tadi Yang tadi Kira-kira Kalau misalnya Ada Kesempatan Untuk Gabung disitu Mau gak kamu? Kira-kira nih Biar gak jauh-jauh Lihat dulu Ya lihat dulu Gimana Nanti daftarnya gimana Terus Apa aja yang Apa ya Jurusannya itu apa aja Lihat dulu Pasti mikir-mikir dulu Dulu lah Iya iya Biar matang juga Apa yang harus disiapin gitu kan ya Oke Ada dari Chelsea Koncoku nekeran re Cici ini Atlet neker Apa atlet bola Catur Chelsea Temen ya Iya temen Oh ya Kalau temen beneran Pasti tahu Tapi gak pernah loh Kita neker dan CL Iya 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 Ria Sianina Nina Wahyu rangga peloso mbak Wahyu rangga peloso Ingat Oh rangga tau Iya tau Tau Salam dari pemain Yudha Pratama FC kak Oh iya Terima kasih Waalaikumsalam 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 Ini dari mas-mas di PSAD Dari mana lagi Terus Diana Sari Marsha ku Ini kenapa banyak yang Marsha-Marsha Kamu panggilannya Marsha Bukan Gini loh Karena aku potong pendek Oh jadi karya Marsha Marsha and the bear itu Yes Gak tau dia anak-anak itu Marsha tanpa jilbab Chelsea ayo layangan mbak Ria Sianina Nek komen sing pokro Gak apa-apa Gak pokro disini Cici asik aja kok Slow Ririn Adekku Kakakku gitu Iya dia manggilnya adek Prasih kamu manggilnya kakak Jangan sampe mbah Puspaulan Dari Puspaulan Cici Mas ampun Ini fansnya Cici Banyak banget ini Yang udah masuk Dari Rafli Ramli Ci Ini bahasanya agak kurang Kenapa Coba Cici yang bacain sendiri Bisa gak kamu bacain Dari yang Rafli nih Rafli Astagfirullah Ya nanti Nanti Udah Ya udah Udah ya Rafli ya Udah dibaca sama Cicinya sendiri nih Dari Bulah Muntasit Udah cetak berapa gulci Kamu totalnya Kamu totalnya Kira-kira udah Berapa kali gul nih Yang kamu cetak Yang kamu udah hitung-hitung sendiri Yang Kalau Di liganya Satu Kalau di liga Satu Kalau yang lainnya Lainnya Kalau di tim-timku ya Banyak Kira-kira Oh dari Serikandi Mojopahit Saya juga Nanti kita makan bakso Bareng-bareng Boleh ya Cici ya Boleh Nah Cici sudah membolehkan Buat Devira Dinasavitri Kalau mau makan bakso Kalau mau makan bakso Ngajak Cici Ngajak saya juga ya Saya suka makan bakso Oke Nah Ini dari klub kesayanganmu Star Academy juga sudah join Terima kasih buat We Radio Terima kasih Sama-sama juga Terima kasih Teman-teman dari Star Academy Semoga makin jaya Dan sukses selalu Buat Cici Santika Amin Ya Dari Met-Met Aku memet mbak Peaneleng aku Iya tau Met tau Ini segera lucu Kalau macam-macam Cici kabel Gimana Oke Dari Elma Amira Semangat Kak Cici Sabtu besok Ikut ke Pasuruan ya Iya insya Allah Diusahakan Oke Dari Nanang Romadon Cikapan balik ke Separta Mana Gak mungkin deh Gak mungkin Sepak bola Nang Ya ampun Separta itu apa Separta itu Separta itu Sepak bola Maaf ya Mas Nanang Cicinya sudah Berpaling hati Ke sepak bola Ya Folleynya Ditinggalkan dulu Oke Dia sudah move on Kamu jangan Mengingat kenangan lama lagi Oke Dari Ririn Wahyuni Tantanya Keisa Kakakku Oh iya iya Keisa ini berarti Ponaanmu ya Ponaan Oh iya iya Pinter kan aku Ya iya Kan ngomongnya Tantanya Keisa Ya ampun Mas Dari Navalpros Muritei Coach Heri Mbarep Heri Mbarep Nik Pelatihmu Pelatihku Pelatih Star Academy Oh iya Lalu Dari Octavia Anggiana Mbak Cici See you See you too Ada dari Eala Eala Jinan 99 Atur Oh ini Kayaknya ngajak Rujaan yang tadi Kayak Enggak itu temanku Oh iya 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 Dari Marselia Lutvia Ruja Echa Oh good Ini Konyol Apa itu Bisa diceritakan Sedikit Ini Ruja Kesayanganmu Apa Enggak Ruja Biasa aku Selesai latihan Di Istri Kandi Biasanya Ke rumah Pelatihku Oh Jualan Ruja Oh Namanya Cak Ogood Bukan Namanya Ferry Cuma Apa Biasa Dipanggil Ogood Oh iya Cak Ogood Cak Ferry Saya boleh Diajak Rujaan Juga ya Danuranga Idola kaum Adam Bener kan Berarti Banyak Yang mengidolakanmu Wih Mantap Dari Puput Jaharani Lagi Biasa menjel Piro Ayo Lek Cak Ogood Ayo Ayo Udah habis menjel Berapa Ayo Dari Dias Malfi Anu Pancat Jantan Yang mana Jantannya Wahyu Rangga Melok Danu Kakean PS Ini Kayaknya Mengenang Masa-masa Berkumpulmu Dengan teman-teman Ini ya Kayak Oke Lanjut lagi lah Saya mau tanya-tanya lagi ke Cic Nanti setelah ini kan Kamu akan kuliah Melanjutkan kuliah lagi Yang kamu sudah atur Sedemikian rupa juga Untuk Bisa Fokus Tetap fokus Di sepak bola Harapan ke depanmu Apa nih Misalnya nanti Kalau Sudah lulus kuliah Mungkin ya Sudah Kamu mungkin sudah Kerja Atau Mungkin hal-hal lain Yang kamu lakukan Sepak bolanya sendiri Kayak gimana Kalau buat kamu sendiri Kedepannya nih Kalau aku Kalau aku sendiri Pengen kuliah Aku pengen Cari ilmu Banyak dulu Iya Cari ilmu Sebanyak-banyaknya dulu Kayak Ini ilmu yang apa dulu nih Ilmu akademis Apa Sepak bolanya Dua-duanya Bisa Digabungin kan Kalau jadi pelatih kan Bisa Oh iya Benar-benar Secara teori Yang nanti akan kamu tempuh Di perkulian ini Ya kan Secara prakteknya Ya kamu sudah praktekin juga Gitu kan Iya Tapi kamu memang punya Ini Punya harapan atau impian Buat jadi Buat melatih juga gitu Kalau harapan melatih Enggak Kalau Kalau ngasih Cuma ngasih motivasi Sama anak-anak Kalau bantu Bantuin Mungkin ada Aku pengennya Jadi Apa Cita-cita aku dulu Ibu rumah tangga Oh bukan ya Apa Lu siapa tahu Gitu kan Enggak Aku pengen Jadi polisi Sebenarnya Mantap Tapi aku kuliah dulu deh Oke Ngambil S1 dulu Kalau Setelah itu Bisa jadi daftar Ya mungkin Insya Allah Insya Allah aku daftar Buat polisi Iya Oh iya Bapak sudah tahu tentang hal ini Sudah dong Oh sudah ya Sudah Dukung banget Oh mendukung banget Oke oke Berarti Kalau misalnya Nanti kamu bergabung Dengan Aparat ini ya Misalnya Militer ini Berarti kamu Tidak bergabung Di bola lagi Nantinya Misalnya Gitu Pemikiranku gini Kalau sepak bola kan Tidak seterusnya Sampai Aku tua pun Main Main sepak bola Kan harus Ada Apa ya Buat Tuaku gitu mas Iya Pekerjaan buat Itu aku Tabungan di hari tua Tabungan di hari tua Kalau sepak bola kan Buat muda aku aja Iya Selama masih Bisa Bisa kuat Kuat lari Tapi memang kamu juga suka gitu kan Hobinya memang di bola Hobinya memang di bola Olahraga Pokoknya olahraga Oke oke Kenapa kok kamu Sangat Cinta sekali Dengan sepak bola Atau Ada mungkin dulu Hal-hal yang Membuat kamu Mengidolakan Salah satu olahraga ini Kenapa gak Terjun payung gitu mungkin ya Atau yang lainnya Banji jamping Itu kan olahraga juga Seru kan juga Kenapa gak yang lain Daripada sepak bola ini Aku dari kecil Ikut temen-temen Main sepak bola Temen cowok Temen Cewek cowok Campur semuanya Di lapangan Oh ceweknya juga Suka bola gitu Tapi ya Gak semuanya Pas Apa Pas kecilnya Ikut sepak bola Sekarang jadi pemain Enggak Cuma iseng-iseng aja dulu Kan masih kecil Masih Main-mainnya Anak-anak Diajak Yaudah ikut Enak Salah suka gitu aja Tapi gak tau Apa Malah sekarangnya jadi gini Alhamdulillah juga sih Ada gak Pemain Lokal nih Yang jadi idolamu Terserah dari klub manapun Mungkin yang kamu Bener-bener Suka banget Dengan permainannya Gitu ya Atau mungkin Kamu suka dengan Karakternya pemain ini sendiri Ada gak Kalau lokal gak ada Kalau luar negeri Ada Kalau luar negeri siapa Tony Dugan Itu strikernya Strikernya Yusa Amerika Oh dari USA Oke Amerika Sama Alex Morgan Itu aku paling suka Oke Dua ini ya Dua Apa yang membuat kamu Suka dari mereka Dia itu enggak Enggak Ganteng Apa ya Cewek mas Oh cewek Cewek Namanya Tony ini cewek Iya Tony Dugan Tony Dugan Cewek Aku sukanya DE itu Apa ya Cepet Sat-sat gitu loh Kalau main sebuah bola itu Sat-sat terus kerjasamanya Itu bagus sama Tim Oke Tau Sat-sat Iya Sat-sat itu Wut-wut Iya Oke Maksudnya cekatan Iya Oke Terus satunya lagi Siapa tadi namanya Alex Morgan Ini juga cewek Cewek Kenapa nama pemain bola Di sana Cewek Tapi namanya cowok Semua ya Gak tau Oke Itu yang Alex ini juga sama Karakternya seperti itu juga Sama Oh sama Tenangannya bagus Iya Suka banget pokoknya Dan mereka ini adalah Dari atlet nasionalnya Iya Timnasnya Timnasnya USA ya Yes Oke Kalau lokal gak ada Gak ada Atau memang jarang ya Yang cewek ya Iya ada Atau kamu gak mengidolakan Tapi gak mengidolakan Oh Yang cowok Yang cowok Ronaldo Yang lokal Yang lokal David David Hazilma Oke Iya Itu pemain dari Persebaya dong Nah Bilangin kamu gak percaya Persebaya om Itu om Iya Botak Kamu suka yang botak-botak gitu Mas Ian tolong dilepas Oke oke Iya Jadi kalau pemain lokal Yang cewek Emang Kayaknya Ini ya Untuk di Indonesia sendiri Bola Pemain bola cewek itu Bagaimana menurut kamu Perkembangannya bagaimana sih Kalau Di dalam dunia sepak bola sendiri Gimana ya Yang selama ini kamu tahulah Yang selama ini kamu tahu Ya Lumayan bagus sih timnasnya Tapi aku gak tahu permainannya Gak pernah lihat kan Gak pernah ditayangin di TV Oh Iya Karena mungkin Kurangnya media yang menyoroti Itu sendiri juga ya Mungkin Banyak Tapi gak Kayak yang cowok gitu Disiari langsung Iya Kalau misalnya cari berita yang cowok Kan banyak banget Dimana-mana ya Iya Iya Bener Ini mungkin bisa jadi Masukan juga nih Buat Ini pemainnya sendiri Yang bilang ya Bahwa Pemain bola wanita ini Moga-moga ada yang Lihat juga nih Dari media-media yang lain Gak ada salahnya loh Buat Support nih Pemain bola Wanita kita Baik itu di Lokal maupun di Kancah Nasional gitu ya Karena memang Mereka ini pun juga Butuh untuk kita bantu Untuk kita support juga Kalau disupport seperti ini kan Kamu seneng gak sih Diajak siaran kayak gini Seneng sih Duh kan Seneng loh Coba kalau misalnya Ada media yang memberitakan nih Entah Cici Entah Cici Dan teman-temannya Yang lain gitu ya Bahkan media-media lain-lain Yang juga bisa mengangkat Mampu untuk menjadi Dukungan buat teman-teman ini sendiri Pasti akan menjadi semangat juga Buat teman-teman gitu Oke Kita juga mengingatkan Buat Dulur Dewi yang sudah joinin ya Jangan lupa buat like Dan subscribe juga Di Youtube-nya We Media SUB Kalau kamu Mau tahu lagi Tentang kancah persepa bolaan Mungkin nanti Ada teman-temannya Cici juga Yang bisa kita hadirkan disini Pantengin terus aja We Radio Surabaya Nanti Ini masih Cici nih Nanti kita bakal cari Cici-cici yang lainnya lagi Biar rame ini komen-komennya ya Perlujaan dan perbaksuan disini Oke Kita akan tutup Siaran ini 5 menit lagi Jadi buat Siapa yang mau komentar Atau siapa yang mau tanya-tanya Buat Cici Kita masih punya waktu disini Silahkan untuk join disini Buat Teman-teman bolanya Cici juga disini Yang mau ikutan Atau mau kasih support Buat Cici juga boleh ya Oco panganan toa Ini rame banget loh teman-teman Disini Rucak bakso Rucak bakso Kasihan lo pelatihku Eh kasihan lo ini pelatihnya Jangan digitu-gituin terus Tapi emang biasanya di lapangan dibully Wih iya pelatih dibully Lucu emang orangnya Memang kalian wanita yang mengemansipasi Oke sudah ada yang hadir lagi juga ini Dari Dias Malviano Mbak Cici diundang Rapli Prasmanan Nangomai Yes Ladup Tau gak ladup Mudah Iya oke Gue kan anak gaul Dari Bilamuntasit Cici main lagi ke Star Academy Pasuruan Iya diusahakan nanti Kalau Logar aku ke sana lagi Nah Dari Elma Amira Salam dari Star Academy Pasuruan Kak Iya waalaikumsalam Salam Dari Albi Pasuruan hadir Wah banyak ya Tau Albi Albi ini juga Tim itu juga Kayaknya dari Pasuruan Cuma gak tau aku Oke Fans lah dari Pasuruan Oke anggap aja begitu ya Oke Nah Satu pertanyaan Terakhir ya Last but not least gitu ya Buat Cici sendiri Harapan Cici untuk persepa bolaan Cewek Baik itu di lokal maupun di kancah nasional Itu apa Harapan saya Bisa Banyak Banyak digulir kompetisi Buat cewek Biar Ada Apa yang ikut tim nas itu Tidak itu itu aja gitu Kan biasanya kan Itu itu aja Aku setauku itu itu aja Terus Buat Apa ya Buat apa Ya mudah-mudahan Banyak kompetisi aja Biar nanti Ada bibit-bibit baru Buat kedepannya Biar bisa lebih baik lagi Oke Berarti Ada regenerasi gitu ya Iya regenerasi Supaya Persepak bolaan wanita ini Semakin berkembang Semakin maju Semakin maju dan berkembang Oke baik Lalu Terakhir Tips untuk para junior kamu nih Yang di bawah-bawah kamu nih Apa Supaya main sepak bolanya Bisa tetap semangat Kayak kamu Bisa meng-influence Teman-teman yang lainnya Gitu gimana Tipsnya Main bola itu Biasanya kalau cewek Cenderung Takut hitam kan mas ya Takut apa Takut hitam Takut hitam Ya Padahal hitam itu eksotis ya Hitam itu teman Hitam itu teman Teman Bayanganku tuh kamu sudah mau bilang Hitam itu seksi gitu loh Hitam itu teman Apa maksudnya hitam itu teman Ya kan panas-panas Oh iya Yang teman panasnya ci Bukan hitamnya Menghitam itu resiko Ya Ya sudah Oke Terus apa lagi Ya tetap semangat Jangan kondisi Jangan sampai Kendor Buat latihannya Biasanya kalau Cewek ada masalah apa gitu Biasanya kan Gak mau latihan Tapi Harus tetap konsisten Kalau udah Nekunin satu bidang Udah satu aja Gak usah Dua atau tiga Biasanya gak fokus Ini Ini gini Itu kan tadi kamu bilang Seperti itu berarti Moody juga ya Mood itu pengaruh banget Pengaruh banget Permainan wanita Gitu kan Kamu sendiri Mengatasi moodmu yang Naik turun Gitu bagaimana coba Kalau aku Kalau aku gak mood Gak mood Ngapain Atau Patah hati Wah Wajarlah itu Wajar ya Aku biasanya sholat Aku buat sholat Buat menangin Terus aku minta Sama Allah Agar bisa Semangat lagi Terus main bola lagi Oke Jangan lupa Buat Sembayang Artinya seperti itu Jangan lupa sama Yang di atas Tutup cecek Gusti Allah Itu pesannya dari Mbak Cici ini Supaya teman-teman Wanita Sepak bola ini Bisa tetap Menjaga semangatnya Bisa tetap Gak kendor gitu ya Semangatnya untuk Bermain bola Seperti itu Oke Apalagi ada lagi gak nih Main ketik-ketik nih Oke kita closing ya Habis ini Ya Oke Terima kasih buat Cici Ya Harapannya Dan tips-tipsnya tadi Semoga bisa menyemangati Teman-teman semuanya ini Saya mengucapkan Terima kasih juga Terima kasih Ini buat Dulu Dewi yang udah join nih Cici teman-teman mu Dadadada gini dong Terima kasih teman-teman Udah join Nih liatin aku nih Cici seneng loh disini Kalian support semuanya nih ya Teman-teman Karena memang Ternyata kerasa banget nih Kalau misalnya kita ngomongin Olahraga seperti ini Ini Para olahragawan disini Apa namanya Sportif banget ya Buat Mendukung kamu juga ada disini Oke Terima kasih ya semuanya Terima kasih buat Ayahnya Cici juga Terima kasih pak Sudah mengantarkan Cici kesini Jauh-jauh dari tanggulangin Terima kasih buat Cici ya Tetap semangat Main bolanya Buat sekolahnya juga Semoga Sukses lah selalu Amin Dadadada dulu Cici Buat semuanya Dadah Jangan lupa ya Kita jumpa lagi nanti Di exclusive interview